Bahwa warga di sini ada yang selama ini diabaikan. Puluhan warga Talang Banjar, Kecamatan Jambi, Timur, Kota Jambi memprotes sistem penerima siswa baru ke SMA Negeri 2, Kota Jambi, Kamis Pagi. Warga yang emosi bahkan langsung menutup gerbang utama sekolah. Mereka menilai penerima siswa dengan sistem online yang diterapkan di das pendidikan Provinsi Jambi merugikan calon siswa yang bermungkin di area sekolah. Ingin kami nih, Pak, anak kami nih ada toleransi dari guru sini. Kok yang jauh-jauh bisa sekolah dari sini, sedangkan kami warga sini, dekat sini kok gak bisa masuk di sini. Jadi kami minta partisipasi baik dari Provinsi, baik dari Baik Gubernur, agar anak kami mau sekolah di sini, Pak. Sementara itu pihak sekolah mengaku, hanya menjalankan aturan yang diberlakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita di sekolah itu hanya menerima apa yang ada di aplikasinya itulah yang tercantum, yang lulus. Tidak ada sekolah yang mengeluarkan anak ibu, tidak. Tapi itu adalah komputer yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Pada penerimaan siswa tahun sebelumnya, pemerintah kota Jambi menerapkan sistem offline. Salah satunya, dengan menyisakan jatah 50 kursi untuk siswa yang bermungkin di sekitar area sekolah. Namun tahun 2017, kebijakan tersebut diambil alih pemerintah Provinsi Jambi dengan mengubah sistem yang ada, dengan memperlakukan sistem online. Warga langsung memubarkan diri setelah pihak sekolah berjanji akan membawa persoalan ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bimu Pratama melaporkan untuk Nek.